Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah Meteorologi. Kali ini saya mencoba melanjutkan materi kuliah kita sebelumnya terkait dengan kejadian banjir di Bandar Aceh pada awal Mei tahun 2020. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dari data-data curah hujan yang dikumpulkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada dasar yang satu atau sepuluh hari di minggu pertama bulan Mei tahun 2020, maupun di sini kita mengamati variasi curah hujan di setiap kecamatan, baik di kota Madiabanda Aceh maupun di Aceh Besar. Demikian juga di Kabupaten Aceh Jaya. Maaf, tadi Kabupaten Aceh Besar dan juga Kabupaten Aceh Jaya. Jadi kalau kita perhatikan itu setiap wilayah, setiap desa bahkan, kecamatan, itu memiliki nilai curah hujan yang bervariasi. Kita perhatikan di kota Bandar Aceh, Lung Bata, Ule Karing, Meraksa Jaya Baru memiliki variasi curah hujan. Lung Bata menerima curah hujan sebanyak 152 mm, Meraksa 107, Ule Karing. Ini sama seperti dengan Lung Bata, 152 mm, Sementara Jaya Baru, 125 mm. Nah, di Kabupaten Aceh Besar, itu setiap kecamatan bervariasi. Lung di bahagian barat itu memiliki nilai 130 mm. Belang Bintang 108, Kurung Baru Najaya 213, Pulau Aceh ini terbesar ya, bahkan terbesar dalam kurun waktu 10 tahun. Di Aceh, di seluruh wilayah Aceh, tidak hanya di Kabupaten Aceh Besar, Pulau Aceh 287 mm. Jika kita ingin mengetahui seberapa banyak air yang turun di Pulau Aceh, nilai curah hujan dikali dengan luas wilayah. Jadi, luas wilayah Pulau Aceh dikali dengan nilai curah hujan yang turun pada hari tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui volume air yang diterima atau yang diperoleh atau yang ada di Pulau Aceh pada saat itu. Nah, ada pertanyaan mengapa bervariasi? Kita perhatikan di kota Bandar Aceh, itu di setiap wilayah memiliki curah hujan yang berbeda-beda. Nah, demikian juga di Kabupaten Aceh Besar dan juga Aceh Jaya. Di Tenong, itu nilainya lebih besar dibandingkan wilayah Panga dan Pasiraya. Nah, ini mengapa? Jadi, kalau katakanlah kita ambil contoh di kota Bandar Aceh, di kota yang dalam meteorologi, kita mengenal istilah Urban Heat Island. Urban Heat Island atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Pulau Bahang Kota atau Pulau Panas Kota. Kenapa tercipta Pulau Panas Kota? Nah, ini ya. Jadi, kalau kita perhatikan wilayah kota yang mengalami konversi lahan, transformasi lanskap yang wilayah telah atau wilayah-wilayah yang dulunya merupakan daerah resapan air atau daerah hijau atau wilayah tumbuhnya pepohonan, kini sudah beralih atau bertransformasi menjadi bangunan-bangunan, jalan raya, perumahan, kemudian dilengkapi dengan kendaraan bermotor yang melintas di jalan raya. Nah, ini. Jadi, wilayah kota yang dulunya itu merupakan daerah resapan air, wilayah hijau, wilayah kebun, wilayah tumbuhnya pepohonan. Karena mengalami perkembangan kota dan mengalami arus urbanisasi di mana masyarakat desa pindah ke kota, demikian juga masyarakat pantai pindah ke kota mencari rezeki di sana. Jadi, di kota telah mengalami transformasi lanskap atau mengalami konversi lahan atau terjadi alih fungsi lahan besar-besaran di kota. Yang dulunya, wilayah hijau, wilayah resapan air, kini sudah beralih menjadi kompleks perumahan, bangunan, kemudian toko, jalan raya untuk mengakomodir transportasi, kendaraan bermotor. Akibatnya, wilayah kota itu menjadi lebih cepat panas dibanding daerah sekitarnya. Nah, jadi katakanlah di Banda Aceh yang sekarang ini kita merasakan panas sekali karena telah mengalami alih fungsi lahan secara besar-besaran. Sebagaimana di Jakarta katakanlah, di Banda Aceh belum terlalu beralih atau belum mengalami perubahan alih fungsi lahan secara besar-besaran sebagaimana yang terjadi di ibu kota. Namun, dapat kita contohkan, karena kota yang telah mengalami transformasi lanskap alih fungsi lahan besar-besaran, itu menjadi lebih cepat panas dibanding daerah sekitarnya. Daerah sekitarnya yang mana? Ya, desa. Katakanlah, kalau Banda Aceh ketika kita berjalan ke arah belang bintang, itu kita akan merasakan suasana yang lebih sejuk katakanlah. Atau wilayah pantai, banyak pepohonan kelapa, nyiur, pohon cemara, pohon cemara di sana, pinggir pantai, itu suasananya menjadi sejuk. Karena banyak pepohonan, demikian juga dengan desa yang masih memiliki banyak pepohonan, tumbuh-tumbuhan, wilayah hijau. Nah, sementara jika kita menuju ke kota Banda Aceh, katakanlah, dari belang bintang, kita menuju ke kota Banda Aceh, sampai di Uli Karing, kita sudah merasakan darah yang panas. Inilah yang disebut dengan pulau bahang kota. Jadi kalau kita plot, katakanlah, desa, kemudian pantai yang masih didominasi oleh pepohonan pantai, atau vegetasi pantai, seperti tumbuhan nyiur, atau pepohonan kelapa, pepohonan cemara, dan vegetasi-vegetasi pantai lainnya, itu kalau kita plot, suhunya di desa dan di pantai, itu lebih rendah dibandingkan wilayah kota. Jadi kalau kita plot, katakanlah, atau kita ukur suhu di desa, kemudian kota, kemudian menuju ke pantai, katakanlah, atau di desa berikutnya, kita akan menemukan plotting menyerupai pulau. Inilah yang disebut dengan pulau bahang kota. Jadi kalau kita ukur suhu, kita observasi, kemudian kita lakukan pengukuran, di wilayah desa-desa di sekitar kota, kita akan menemukan plotting berupa, atau menyerupai pulau, dari desa, kemudian kita plot pinggir kota, tengah kota, pinggir kota kembali, hingga desa di seberang wilayah kota di bahagian tertentu, ketika kita plot suhunya, kita akan menemukan bentuk suhu yang menyerupai atau mirip pulau. Ini yang disebut dengan pulau bahang kota atau pulau panas kota. Jadi kalau kita plot dari desa, katakanlah, menuju ke pantai, ini akan membentuk pulau. Jadi kalau kita plot, daerah desa di sekitar kota, kemudian kota itu sendiri, dan wilayah desa di sekitar kota, di seberang kota, kita akan menemukan plotting berbentuk atau menyerupai atau mirip dengan pulau. Ini yang disebut dengan pulau bahang kota atau urban heat island. Nah, ini merupakan fenomena di perkotaan, di mana kita merasakan udara yang panas. Karena apa? Telah terjadi fungsi, alih fungsi lahan di wilayah kota. Nah, sehingga karena terjadi alih fungsi lahan di wilayah kota, radiasi matahari itu langsung menuju kota. Karena kurang vegetasi di kota, kurang pepohonan, kurang wilayah hijau, berupa daerah terbuka hijau, atau ruang terbuka hijau, itu mengakibatkan suhu di kota menjadi panas dibandingkan daerah-daerah di sekitarnya. Ini yang disebut dengan pulau bahang kota. Nah, karena wilayah kota yang panas daripada wilayah di sekitarnya, atmosfer menjadi labil atau tidak stabil. Akibat radiasi matahari dan konveksi. Jadi, perpindahan udara sehingga kita rasakan panas. Itu disebut dengan konveksi. Kita merasakan panas di kota, karena kurang vegetasi. radiasi matahari itu menuju ke jalanan, menuju ke bangunan-bangunan. Kemudian, kendaraan bermotor. Gas buang dari kendaraan bermotor. Itu mengakibatkan suhu udara di kota menjadi panas. Karena suhu udara kota panas, atmosfer itu menjadi labil atau tidak stabil. Nah, sementara suhu panas itu sendiri menjadi pusat tekanan rendah. Karena tekanan di kota itu sangat rendah, akibat panas di wilayah kota itu mengakibatkan siklus air menjadi terakselerasi atau mempercepat siklus air. Karena apa? Karena tekanan di kota itu sangat rendah. Akibat panas. Akibat panas di wilayah kota. Nah, karena wilayah kota yang panas atau sangat panas, bahkan seperti di Jakarta, itu mempercepat siklus air. Ingat ya, siklus air itu kan terbentuk melalui penguapan di laut. Kemudian, wak-wak air berkondensasi menjadi air, membentuk awan. Kemudian, wilayah laut itu kan di siang hari relatif dingin dibandingkan dengan wilayah daratan. Dan awan-awan tersebut bergerak menuju daratan akibat suhu panas di daratan menciptakan tekanan rendah. Sementara suhu dingin di laut menciptakan tekanan tinggi. Udara bertiup dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Dan disitulah kemudian hujan turun di daratan. Nah, ketika daratannya itu menjadi sangat panas, ini mengakibatkan tekanan menjadi sangat rendah. Inilah mengapa siklus air bergerak lebih cepat. Nah, demikian ya. Kenapa terjadi akselerasi dalam siklus air? Karena pusat tekanan menjadi sangat rendah di wilayah kota dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya. Akibat suhu panas di kota. Dan fenomena ini dikenal dengan urban heat island atau pulau bahan kota. Karena wilayah kota menjadi lebih cepat panas dibandingkan wilayah di sekitarnya, wilayah desa, wilayah pantai, atau desa-desa di sekitar kota, itu menarik awan-awan di sekitar menuju kota. Jadi, karena tercipta tekanan yang sangat rendah dibandingkan wilayah-wilayah di sekitarnya yang relatif dingin dan bertekanan tinggi, suhu panas di kota akibat urban heat island tadi itu menciptakan tekanan yang lebih rendah. Bahkan sangat rendah. Akibatnya apa? Awan-awan itu tertarik menuju ke kota. Nah, ini ya. Karena awan-awan tertarik menuju ke kota dengan cepat, akibatnya siklus air menjadi terakselerasi atau siklus air bergerak lebih cepat. Nah, ini ya. Bergerak lebih cepat. Jadi, kalau kita perhatikan tadi radiasi matahari mengalami konveksi di permukaan. Kemudian, udara menjadi jenuh dan berkondensasi membentuk awan. Karena suhu di kota sangat panas, itu menciptakan tekanan yang sangat rendah dibandingkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Kadang-kadang di desa atau pantai yang relatif dingin. Dan, ingat ya, udara bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Akibatnya, siklus air ini menjadi lebih cepat atau berakselerasi, bergerak lebih cepat. ya, berakselerasi atau bergerak lebih cepat. Ya, akibat tekanan udara di kota yang rendah. Akibat suhu panas di kota dibandingkan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Ini awan-awan, dia juga terbentuk di wilayah desa, pantai, laut. Itu tertarik dengan cepat menuju ke kota. Nah, ini akibat apa? Siklus air yang mengalami akselerasi. Nah, karena awan-awan, awan cumulus katakanlah, itu tertarik dengan cepat menuju kota. Akibat tekanan di kota menjadi sangat rendah karena suhu panas atau urban heat island atau pulau bahang kota. Ini wilayah kota menjadi pusat konvektif. Pusat konvektif. Kita perhatikan sekali lagi ya, mengalami kondensasi dan awan-awan yang tertarik itu berkumpul. Kemudian suhu panas menciptakan udara yang tidak stabil tadi ya. Nah ini. Suhu panas itu menciptakan atmosfer yang tidak stabil atau atmosfer labil. Akibatnya awan-awan yang tertarik menuju kota itu berkumpul, bergabung. Kemudian udara yang tidak stabil itu mendorong awan-awan ke atas dan membentuk awan cumulunimbus. Sehingga di wilayah kota itu menjadi pusat konvektif. Dengan awan cumulunimbus yang menggantung di atas kota. Nah ketika awan cumulunimbus itu telah tumbuh kita bisa mengenalinya lewat udara gerah, lembab dan panas. Jadi ketika udara mendung katakanlah akan hujan kita terkadang atau sering atau acap kali atau kerap merasakan udara menjadi lembab dan panas. Kita merasakan gerah ketika hujan akan turun atau ketika udara mendung di luar kita akan merasakan udara yang gerah lembab dan panas akibat awan cumulunimbus yang menggantung di atas wilayah tersebut. Kenapa kita merasakan udara gerah atau kita merasakan lembab dan panas ketika ada awan-awan konvektif atau awan-awan cumulunimbus. Nah awan-awan cumulunimbus dalam proses kondensasi ketika berubah wujud dari uap air menuju air dia melepas panas laten melepas panas laten atau panas yang tidak terlihat namun ada. Nah inilah yang menyebabkan kita merasakan udara gerah udara lembab dan panas. Kenapa? Karena pelepasan panas laten ketika udara wap air mengalami proses kondensasi. Wap berubah menjadi air melepas panas laten yang dibentuk ketika proses awan cumulunimbus tumbuh di atas sebuah wilayah. Inilah mengapa kita merasakan udara gerah, lembab dan panas. Bahkan dapat menjadi indikator jika malam hari itu kita merasakan gerah bisa dipastikan esok akan terjadi badai. Nah ini ya. Jadi kenapa kita merasakan gerah? Itu karena ada melepasan panas yang disebut dengan panas laten melalui proses kondensasi. Jadi ketika proses kondensasi wap-wap air yang berubah wujud menjadi air itu melepas panas yang disebut dengan panas laten. Tidak bisa kita lihat namun bisa kita rasakan. Kita dapat merasakan udara gerah, lembab dan panas. Nah indikatornya jika malam hari kita merasakan udara gerah kita bisa pastikan esok akan terjadi badai. Nah ini yang terjadi di kota ya. Ketika awan-awan tertarik menuju ke pusat kota pusat kota menjadi pusat konvektif. Akibatnya hujan deras, angin kencang, disertai puting belium itu turun di kota. Nah ini yang mengakibatkan wilayah kota mengalami kebanjiran. Misalkanlah Jakarta, Banda Aceh pada Mei 2020. Dan beberapa wilayah kota lainnya tidak hanya di Indonesia namun juga di wilayah lain di dunia. Permasalahan berikutnya adalah wilayah Bantaran Sungai. yang dikenal dengan istilah floodplain. Daerah pindir sungai dengan frekuensi tergenang air adalah sering. Nah kini telah beralih fungsi menjadi kunyian warga. Kita bisa perhatikan katakanlah di Bantaran Rum Aceh di dekat Darussalam. Di sepanjang Bantaran kini telah beralih menjadi warung. Warung nasi, warung kopi. Atau ya kunyian warga. Ini berada di daerah floodplain atau di Bantaran Sungai Aceh atau di Bantaran Purung Aceh. Jadi floodplain Purung Aceh kini telah beralih fungsi menjadi kunyian warga. Floodplain itu apa? Daerah pinggir sungai dengan frekuensi tergenang air adalah sering. Akibatnya jika terjadi banjir, jika terjadi ruapan air di sungai, itu mengakibatkan wilayah yang sebenarnya atau sejatinya merupakan tempat air, ingat di sini, floodplain itu adalah daerah pinggir sungai dengan frekuensi tergenang air adalah sering. Namun, kini telah menjadi kunyian warga. Warga tinggal di situ. Contoh seperti di Bantaran Purung Aceh atau di Bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta yang kini telah menjadi pemukiman warga. Jadi wajar kalau daerah tersebut akan sering kebanjiran karena mereka berdomisili di daerah floodplain yang merupakan daerah air. Ya ingat, floodplain ini adalah daerah pinggir sungai dengan frekuensi tergenang air adalah sering. Jadi, ketika warga memuni atau mendiami wilayah floodplain, wajar kalau kemudian mengalami kebanjiran. Nah, wilayah floodplain ini adalah milik pemerintah. Namun, karena warga telah bermukim telah menghuni wilayah tersebut menjadi sulit bagi pemerintah kota katakanlah untuk merelokasi karena mereka telah mengklaim bahwa itu adalah tanah mereka. Nah, ini jadi permasalahan. Inilah mengapa wilayah floodplain itu harus bebas unian warga. Dan ini adalah milik pemerintah. Wilayah kuatid atau wilayah bantaran sungai. Tidak boleh didiami oleh warga. Nah, yang kita perhatikan sekarang tidak hanya didiami, namun menjadi wilayah ekonomi dengan mendirikan warung-warung. Nah, ini akan menjadi sulit nanti jika Rung Aceh mengalami wapan. Dan yang menjadi korban adalah warga yang mendiami wilayah floodplain. nah, ini ya. Nah, tidak hanya hujan deras, namun angin kencang berupa angin puting beliung, bahkan tornado, itu dapat terbentuk di kota atau wilayah dengan tekanan yang lebih rendah atau wilayah dengan tekanan yang sangat rendah. inilah mengapa curah hujan di setiap wilayah menjadi bervariasi. Boleh jadi wilayah tersebut suhunya berbeda, suhu di permukanya itu berbeda. Boleh jadi di sebuah wilayah katakanlah di Lumbata, di Ule Kareng, kita bisa lihat di Ule Kareng, ini telah mengalami transformasi landscape, alih fungsi lahan menjadi toko, perumahan. boleh jadi wilayah tersebut memiliki suhu yang lebih panas dibandingkan wilayah tetangganya katakanlah. Nah, karena suhu di permukaan panas, ingat ya, dia akan menciptakan tekanan yang lebih rendah akibatnya awan-awan akan tertarik menuju ke wilayah tersebut dan bergabung kemudian membentuk awan kumulunimus akibat dorongan udara dari buah akibat atmosfer yang tidak stabil. Nah, inilah mengapa curah hujan bisa bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Akibat apa? Akibat di permukaan telah mengalami alih fungsi lahan besar-besaran kata-kelah seperti di Ule Kareng kata-kelah yang sudah berubah menjadi pertokohan, rumahan. Boleh jadi ule tersebut ketika kita ukur suhunya dia menjadi lebih panas dibandingkan wilayah di sekitarnya. Karena wilayah Ule Kareng menjadi lebih panas dibandingkan wilayah-wilayah di sekitarnya itu akan menciptakan tekanan yang lebih rendah di wilayah Ule Kareng dibandingkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Akibatnya ketika mengalami konveksi dan muncul awan-awan dan awan-awan itu tertarik dengan cepat menuju ke wilayah Ule Kareng. Contohnya ini ya. Kemudian karena dorongan udara dari bawah akibat atmosfer yang tidak stabil mengakibatkan wilayah Ule Kareng menjadi pusat konvektif dan hujan deras atau hujan lebat turun di wilayah Ule Kareng dibandingkan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Inilah mengapa curah hujan menjadi bervariasi di setiap wilayah. boleh jadi akibat perbedaan suhu di permukaan karena suhu berbeda tekanan menjadi juga berbeda. Ingat ya. Kenapa bisa turun angin kencang? Ingat ketika tekanan menjadi lebih rendah atau sangat rendah tidak hanya hujan yang turun angin kencang juga mengikuti bahkan puting beliung hingga tornado jadi ingat suhu panas di permukaan itu menciptakan tekanan rendah. Kalau ada pusat konvektif kita bisa pastikan wilayah tersebut bertekanan rendah. Karena suhu menjadi lebih panas karena pelepasan panas laten saat wap air yang menguap berubah wujud menjadi air lewat proses kondensasi ketika awan kumulunimbus terbentuk suhu panas berikut tekanan rendah itu seperti magnet menarik udara di sekitarnya. Demikian pula udara dingin di lapisan atas dengan densitas dan tekanan tinggi tertarik dengan cepat menuju tekanan rendah di permukaan. Nah ini pusat konvektif ini seperti magnet jadinya dan tekanan tinggi di atas lapisan atas tertarik dengan cepat menuju tekanan rendah di permukaan. Nah ini udara dingin berdensitas tinggi sejatinya memang turun namun dengan suhu yang lebih panas di permukaan menjadikan udara dingin turun dengan lebih cepat. Ingat ya di atas udaranya dingin namun di bawah tekanannya itu menjadi sangat rendah akibatnya udara dingin yang memang sejatinya turun dia bergerak menjadi lebih cepat. Nah ini mengakibatkan karena pergerakan vertikal yang cepat dari atas menuju ke bawah kolom udara udara berputar itu mulai terbentuk. Nah saat geser angin horizontal atau wind shear itu gerakan angin dalam arah horizontal yang berbeda dalam arah dan kecepatannya baik di lapisan permukaan hingga ke lapisan atas. Nah kondisi ini mendukung dan memperkuat putaran kolom air yang telah terbentuk sehingga menimbulkan puting beliung. Nah itu ya. Jadi ingat puting beliung itu terbentuk dari kolom udara vertikal yang telah terbentuk atau yang telah berputar ketika udara dingin di lapisan atas turun dengan cepat menuju ke permukaan yang memiliki tekanan yang lebih rendah atau sangat rendah akibat suhu panas di permukaan. Geser angin jadi ada gerakan angin dalam arah horizontal yang berbeda dalam arah dan kecepatannya untuk setiap ketinggian dari permukaan hingga ke lapisan atas itu mendukung terbentuknya angin puting beliung di permukaan tidak hanya angin puting beliung namun seperti halnya di Amerika Serikat di Europa itu terbentuk tornado nah inilah mengapa ketika hujan deras itu diikuti pula dengan angin puting beliung nah ini yang terjadi di pulau Aceh jadi kita bisa perhatikan pada saat itu di pulau Aceh itu tidak hanya menerima curah hujan terbesar di seluruh wilayah Aceh namun juga mereka mengalami musibah puting beliung jadi prosesnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya hujan eras tekanan permukaan menjadi sangat rendah akibat suhu panas sebelumnya itu mendorong terbentuknya puting beliung dan itu terjadi di pulau Aceh nah ini ingat ya bulan November kita akan memasuki puncak musim hujan jadi kita perhatikan lagi lingkungan kita kondisi tanah kemudian kapasitas sungai dan dry nase termasuk juga dry nase di lingkungan kita seperti got parit itu bebas sampah kemudian sungai-sungai juga dilakukan normalisasi artinya apa ya dikembalikan ke kondisi kondisi normal ya jadi dikeruk kembali ya yang selama ini telah mengalami segmentasi ya itu sungai kembali dikeruk ya kemudian wilayah bantaran sungai ya itu bebas unian ya kita tanami dengan pepohonan atau vegetasi sungai seperti bambu yang mampu mengikat air dan menyimpan air ya kemudian juga kita perhatikan daerah resapan dan ruang terbuka hijau ya ingat ya tata kelola kota yang baik itu dilihat dari sistem dry nase dan ruang terbuka hijaunya kemudian bagaimana dengan penggunaan lahan ya apakah telah melewati batas penggunaan lahan di sebuah wilayah nah ini ya karena wilayah kota katakanlah harus urbanisasi ketika orang semua pergi ke kota mencari rezeki di kota ya lahan-lahan di kota ya telah mengalami konversi atau telah mengalami alih mustilahan menjadi wilayah perumahan dan pertokohan ya dan ini mengakibatkan ketika hujan turun ya dengan jumlah yang besar katakanlah nanti kita di bulan November ini akan memasuki musim hujan ya ini mengakibatkan ya dengan kondisi tanah kapasitas sungai dan dry nase di lingkungan ya jika tidak memadai maka akan menimbulkan genangan jika hujan terus terus turun dengan jumlah yang besar ya itu ya jika tidak memenuhi kapasitas sebuah sungai dan dry nase ya akan meluap dan menimbulkan musibah banjir kembali ya kemudian juga kita perhatikan daerah bandaran sungai kuatuin ya nah sebisa mungkin bebas dari kunian karena memang wilayah tersebut adalah tempat bermukimnya air jadi kalau kita mendiami wilayah kuatuin kemudian mengalami musibah banjiran ya wajar karena daerah tersebut adalah daerah tempat air ya kemudian sampah nah ini yang penting ya bebas sampah di dry nase dan sungai sehingga tidak tersumbat ya aliran bisa lancar kemudian juga untuk konservasi atau untuk mempertahankan atau untuk menjaga air kita bangun waduk dam tembung kemudian juga kita perhatikan kondisi laut ya jika kondisi laut pasang ya tentu aliran menjadi terhambat menuju ke muara karena muara dipenuhi air juga ya yang datang lewat pasang di laut nah ini ya dapat mengibatkan banjir dan ini terjadi pada 7 hingga 8 Mei di kota Banda Aceh jadi ingat ya ketika wilayah kota atau sebuah wilayah sebuah kecamatan sebuah desa menjadi panas akibat alih buksilahan dia akan menciptakan tekanan yang lebih rendah di permukaan nah ketika awan kumulu nimbus terbentuk melalui awan-awan yang tertarik ya di sekitar wilayah tersebut ya dan ketika hujan lebat turun dapat diikuti dengan angin kencang dan putih beliung ya jadi demikian yang bisa saya sampaikan dalam guliah kita kali ini Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih Terima kasih. Terima kasih.